Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Santo SBM Channel Ya hari ini saya mau ke Bengkel di Kecamatan Garum Blitar ya Jadi mungkin ini juga daerah Jadi bukan daerah Blitar tapi bukan di tengah kota Tapi di Kecamatan, di pinggiran kota Ini Bengkel aku nggak ada di tengah kota Pasti pinggir-pinggir Mungkin murah Ini Bengkel pertama Yang dibuka di Blitar Jalanya seperti ini Jadi saya ngambil ini bukan jalur Bukan jalur provinsi ya Ini jalur dari desa Ini kita kok deso Ini desa sudah masuk Garum ini Berarti Arahnya kalau dari Clego Kemudian Dari daerah-daerah di Kecamatan Garum Itu kalau mau ke kota lewatnya sini Ini jalurnya seperti ini jalannya Ini warga E warga Garum jadi konsumen Nah ini di depan itu Bengkelnya Tepat di 50 meter sebelum setopan atau perempatan Garum Jadi saya ngambil di sebelah ini ya bukan jalur provinsinya Kalau yang itu arah ke kanan nanti arah kota ke kiri arah Malang Kalau ini dari Candi Penataran ini sebelum masuk di Misalnya menuju ke kota Bitar Nah ini perempatannya Di depan itu sudah terlihat Ini biasanya setopan ini Berhentinya sampai panjang Kalau dari warga atau mungkin dari orang-orang yang jalur alternatif ini Dia mau ke kota ke kanan yang mau ke Malang ke arah kiri Kalau lurus kampung lagi Nah ini Garum ini bengkelnya sudah Sudah dekat Ini kebetulan lampu merah Atau trafik lag Jadi berhenti sebentar Lek lambi pengen glek Yang murah-murah yang ini Ini anak ngarepi anak Bank apa itu Koperasi simpan pinjam Terus nanti maju dikit Kanan dikit itu ada Istilahnya ada BRI Jadi prinsipnya sama dengan kemarin Bahwa bengkel itu Area yang strategis Sepalagi enggak Perempatan Nah ini kan jalanin lampu hijau ini Nah ini kita jalan Terus Kita sudah sampai ke bengkelnya Ini ke bengkelnya Kita akan gelNET Histori Ini ya Sebenarnya Sudah Bael Oleh Al Dari selamat menikmati tulisannya itu seperti ini seperti ini tapi di arah posisi ini ya sembarang pokoknya aturan pokoknya supaya kita ini kan bengkel ini seperti orang di sini konsumen yang sering ini kan gak ngerti nah supaya ngerti ya makanya ini termasuk ini loh cucian ini kan bisa ada yang ada ada yang ada ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada terus itu semula-mula itu diganti jadi posisi ini uangnya itu seperti itu seger kalian di luar sepandokmu melek, orang ketok gak ngelihat itu bagiannya terus untuk kooperasi ini kan ada 2 unit baru jadinya tapi kan kalau kooperasi ini kan jadi janjiannya nanti sore sekitar jam 3 lah untuk bengkel ke sana jadi harus parah ini lah parah ini gak boleh customer group ya ini PRmu ini ini apa kamu dibantu stopan dibantu paruh ini identitasnya tampak depan tapi tampak depanmu kan gak kita itu kok terus banner-banner ini harus kita mbulak ke banknya ya diganti di jarno siap di jarno ya wes suka aneh itu bannernya cucian ganti 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 santok saya yang punya bengkel ini nah ini saya mau testimoni Pak jujur karena bengkel ini arah-are ini kurangi anaknya ramah-ramah apa enggak Pak ramah bagus pelayanannya enggak kalau aku kenal Pak Wayan sebelumnya mungkin kan karena nggak enak saya cuman pingin gini Pak supaya ada perbaikan di bengkel ini supaya nanti bengkel ini lebih apa yuk saya enggak pingin mengecewakan konsumen yang jelas konsumen itu kan ya yang gaji kita pelanggan kita jadi itu sampai kecewa terus apalagi kalau pindah saya enggak pernah berapa tahun Pak sekali udah ganti sepeda motor dua kali jadi pertama saya terima kasih sekali Pak layan sudah setia jadi konsumen saya mungkin juga sudah merekomendasi teman-temannya untuk servis disini tapi saya berharap bahwa kalau mungkin Pak ini ada kurangi atau mungkin arah-arah itu enggak ramah atau mungkin pekerjaannya kualitasnya kurang bagus itu langsung aja kasih masukkan jadi biar ada perbaikannya Pak Gih Matusun tak layan Gih terima kasih ini masih mekanik sampai sekarang jadi kepala bengkel Pak ya ya dari sana tuh hahaha posisi di stopan ngarum ya jadi ini terbantu ketika lampu merah banyak pengemudi kendaraan yang berhenti kalau ada yang menarik pasti menoleh yang ke kanan ke Blitar yang ke kiri ke Malang ini dari arah desa ini bukan di jalur utama jalur utamanya yang ke kanan itu yang depan itu arah ke Blitar yang kiri ke Malang ini jalur dari arah besok ke Jurusanaton kenapa penataran tetap Ledko so you yo yo